Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini tentunya Di barengan channel kali ini Saya akan mereview hasil penyemprotan kemarin Saya akan memperbandingkan Saya menggunakan toksedon kemarin Dan juga menggunakan emasel Pada kali ini disini saya menggunakan toksedon Satu hari saya menggunakan toksedon Nampaknya ini jagung-jagung saya ini Nampaknya sudah kembali ya Sudah kembali dari serangan hama ulat Nampaknya Ini dia Nah ini nampaknya ulatnya sudah pada mati ya Ini dia hancur lebur ulatnya Menggunakan toksedon Ini dia Ini juga Nampaknya ada ulatnya sudah mati di dalam Itu dia ulatnya sudah mati Ya Bukan ulatnya ya Tapi disini kutu Kumbangnya 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 ini yang mati Kumbang untuk bertelur mungkin pas penyemprotan kemarin Ada dia langsung mati Ini nampaknya sudah berseri-seri Jagung-jagung saya ini sudah kembali Kayaknya ini Ulat-ulatnya sudah mati Ini penggunaan toksedon kemarin Bagaimana dengan Saya menggunakan MSL Di bagian ujung sana Kemarin saya menggunakan MSL Coba kita lihat nanti Nah kita review Yang menggunakan Toksedon ini Menurut saya Menggunakan toksedon juga bagus Sangat bagus Tapi harga toksedon itu Bisa kita bilang itu mahal ya Mahal Di daerah saya ini 250 mili dia itu Harganya mungkin kisaran 200 ribu Di kabupaten Sumbawa ini Kita beli di toko-toko pertanian Seperti di Tani Subur Atau di tempat-tempat lain Yang mau menjual Bahan-bahan pertanian Itu 200 ribu cukup mahal Baik ini Kita sekarang sudah berada Di tempat penyemprotan Saya menggunakan MSL Ini MSLnya Dosisnya saya kasih Disini 15 mili Dicampur dengan perkatnya 30 mili Hasilnya juga tidak kalah ya Dengan toksedon Nampaknya Disini nampaknya Ulat-ulatnya sudah mati Hancur lebur ulat-ulatnya ini Sama telur-telurnya Hancur lebur Nah ini ulatnya juga sudah pada mati Ini penggunaan MSL dengan bahan perkat 30 mili dengan MSLnya 15 mili Bisa kita lihat Ini satu hari ya Satu hari setelah penyemprotan Luar biasa Hancur gongsa belum disemprotkan Dengan herbicida Selektif Nanti ya Karena disini Sawat ada hujan Air di tempat kami ini belum ada Hujan belum turun Nampaknya di Kabupaten Sumbawa ini Khususnya di daerah kami ini Belum turun hujan Untuk menyemprot Sendiri itu Kita tunggu air dari tampungan Nampaknya ini Hasil penyemprotan Menggunakan MSL Sedangkan yang bagian sini Ada batas Ini belum disemprot ini Belum disemprot ulatnya Nampaknya Menangis Jagung saya ini Ya Belum disemprot ulatnya Masih sakit dia Karena dimakan sama ulat Hanya baru sebagian Saya menyemprot Ulatnya ini Karena air sudah habis Kita tunggu turun hujan dulu Kita tunggu turun hujan Ini nampaknya mati Ulatnya ini Menggunakan MSL Sudah mati ya Ulatnya mati Seperti ini Bagus juga Menggunakan MSL Ataupun toksedon itu Bagus Tergantung dari Petaninya itu sendiri Kalau menggunakan MSL Bahan aktifnya itu Ada dua Emamectin benzoat Dan sulfron Kalau tidak salah Nah sedangkan Nah sedangkan Anu ini MSL Satu bahan aktif Yaitu menggunakan Emamectin benzoat 30 gram per liter Jadi saya sarankan Silahkan Keputusan di Teman-teman petani Semua Menggunakan MSL Atau Toksedon Menurut saya MSL Kita campurkan Dengan perkat Itu jauh lebih bagus Oke Jadi ini Bahan yang saya gunakan Kemaren Ini Toksedon Tadi sudah Lihat hasil Reviewnya Beginilah Rupa dari Toksedon Dia Memiliki Insektisida Emamectin benzoat 50 gram per liter Dan Levinuron 100 gram per liter Ini Memiliki Dua Dua Bahan aktif Tadi kita lihat Luar biasa sekali Tapi cukup mahal Tapi Hasilnya Bagus Ini Teksedon Sedalam Satu Tengki 15 Atau Sampai 16 Liter Isi Tengkinya Itu Kita Kasih 15 mili Sudah cukup Membunuh Semuanya Lalat Kumbang Dan lain-lain Sebagainya Nah Ini Emacel Yang saya gunakan 15 mili Juga Bagus Hasilnya Juga Hasilnya Cukup Bagus 50 EC Ini Kandungannya Emamectin benzoat Bahan aktifnya Tapi saya campur Dengan Pro sticker Pro sticker Ini Bahan perkat Yang saya temukan Di daerah saya Dan Perkat Perata Dan Pembasa Ini yang saya gunakan Ini 30 mili Ini 15 mili Hasilnya Juga Tidak kalah Dengan Toxedon Tapi Silahkan Pilih Ini bukan Anjuran Tapi Ini Cara saya Memberitahukan Kepada Teman-teman Petani Semuanya Yang menonton Video ini Silahkan Menggunakan Bahan Yang mana Yang penting Berbahan Aktif Emamectin Benzoat Memang Top Terima kasih Terima kasih Telah menonton Video ini Jangan lupa Like Subscribe Tentunya Dan Tinggalkan Komentarnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh